Itu jamannya orang seniman-seniman Solo, khususnya di PKJT, Pusat Kebudayaan Jawa Tengah, dan ASKII, itu istilahnya bisa digatakan punya semangat besar sekali, babat olas ponomartor itu. Karena kita memang mempunyai visi, PKJT dengan Pak Gendon S. Mardani itu, itu punya kemauan untuk mengejar Jogja. Iya, karena pada tahun-tahun itu jauh tertinggal dengan Jogja. Tahun 70-an itu. Solo enggak ada apa-apanya. Apa yang jauh di bidang seni apa? Iya, bidang tari, seni rupa, apalagi seni rupa. Dalam dunia perguruan tinggi, itu jauh tertinggal. Tapi karena pada waktu itu ada PKJT, Pusat Kebudayaan Jawa Tengah, lalu menjadi Pusat Kesenian Jawa Tengah, lalu juga Pak Gendon pegang sebagai ketua ASKII. Nah itu, itu enggak umum Mas. Kita latihan mulai dari jam 4 sampai jam 12, jam 1 malam Mas. Kegiatan. Iya, betul itu. Betul sekali. Nah tapi yang itu sekarang melahirkan isi sekarang seperti itu, dan taman budaya seperti itu. Iya, dan itu yang melahirkan. Kepamanya dokter Ayu Supangka, Wayansadre, ya. Seniman-seniman isi sekarang. Iya. Nah, termasuk sebenarnya melatih itu pun juga dulu belajar sama Sriwarsovahono. Workshop, workshop melukis. Iya. Itu di PKJT di situ. Iya. Nah, melanjutkan ya itu ya. Nah, dari wayang Buddha itu, kemudian suatu saat Sardono itu mengajak saya ke Kuln. Pantomim itu, internasional. Nah, enggak tahu alasannya mengapa Sardono membawa saya ke sana. Enggak saya tidak bisa tradisi ya. Mungkin karena teman dekat aja gitu. Atau dia tahu bahwa saya hanya latihan sendiri terus gitu ya. Lalu kata-kala itu memberi kesempatan pada saya gitu. Tapi di sana lalu saya ketemu sama Teguh Ostenrich. Oh. Ya. Lalu saya minta tolong untuk Teguh. Apa itu? Teguh, aku kepingin ketemu sama orang-orang yang mempunyai disiplin gerak bebas gitu. Di Kuln. Lalu dia cari buku kuning itu. Kecekel namanya Christina Stileser. Saya bisa ketemu dengan dia. Dia sangat terkesan. Ya, akhirnya tahun 1984 dia datang ke sini bersama temannya. Lalu dari sana, apa itu? Ya, sesudah dari Kuln saya ketemu sama dijemput oleh Robert Marcel juga temannya Sardono. Saya diajak dia ke Perancis, ke Swiss, melatih di sana. Oke. Nah, dari situ, akhirnya saya diundang ke Swiss, ke Jerman gitu. Ngajar di sana. Lalu dari situ, kemudian mereka banyak datang ke sini. Ya, mereka datang banyak ke sini. Lalu... Dulu kalau di Swiss, di mana itu ngajarnya apa? Apa? Ngajarnya apa itu? Gerak bebas. Oh, gerak bebas? Iya. Sama Vipassana. Oh, iya. Ya, itu tahun-tahun 83, 84, 85 itu saya udah menggabungkan itu. Tapi ide pokoknya di wayang Buddha itu. Ya. Penggabungannya kayak apa itu, Pak? Kalau... Tapi Buddha terus gerak bebas itu? Nah, gini. Persinggungannya itu? Persinggungannya gini. Gerak bebas di sini, itu bukannya bebas-bebas itu. Iya, iya. Tapi bagaimana saya justru sadar, sekarang ini, saya duduk. Duduk yang begini ini salah satu form, gitu. Iya. Tapi umumnya kita duduk tidak sadar. Dalam duduk itu saya bisa duduk dengan berbagai macam bentuk duduk, gitu. Ya. Anu tahu maksudnya, ya. Iya, iya, iya. Nah, itu. Terlentang pun juga begitu. Jadi bebas di dalam organisme bentuk-bentuk, apa itu, posisi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sembilan gerak dasar itu? Iya, betul. Nah, dari situ, itu biasanya gerak begitu, itu kehilangan pengamatan. Tapi bagaimana saya masih mempunyai pengamatan itu? Itu sebenarnya witnessing atau dasar-dasar vipasana, gitu. Jadi sebenarnya bagaimana vipasana yang hanya sebenarnya, oh, begini. Lalu aku harus sadar begini. Oh, aku sadar ini bergerak begini. Oh, aku sadar ini mengupasiki. Aku sadar akan sentuhan ini, ya. Aku minum, gitu. Ya, ini aku mengambil gelas itu sadar sentuhan pertama. Lalu saya bawa sadar ini. Lalu saya buka begini. Lalu saya ini sentuhan pertama bibir. Rasanya gimana vipasana itu, itu. Ya. Nah. Tapi dalam konteks ini, pada tahun saya ikut latihan vipasana itu. Saya semuanya orang begitu, lamban begitu. Saya kemudian dari situ kemudian, karena saya mempunyai latihan sekitar 4 tahunan gerak bebas. Bagaimana ini bibir begini tapi juga mempunyai satu kesadaran seperti itu, gitu. Ngerti maksudnya. Nah, vipasana bebas memasuki gerak bebas. Tapi vipasana itu, itu adalah konsep witness, gitu. Jadi ada jarak. Ya. Nah, itu kurang menurut saya. Karena ada yang kejawen. Itu di samping bebas begini. Ada bentuk yang begini. Dunia kehidupan sehari-hari. Duduk. Berdiri begini. Saya bisa begini. Tapi semuanya dalam konteks berdiri. Harus involve. Nah, itu yang sulit. Nah, itu tak gitu. Involving. Bagaimana witnessing, involving. Sama free movement jadi satu. Nah, itu yang kemudian melahirkan wayang Buddha itu. Ya. Yang melahirkan wayang Buddha, lalu orang-orang barat datang ke sini. Karena wayang Buddha itu sebenarnya konsepnya bagaimana hadir dalam dunia kesenian, dalam dunia kebudayaan Jawa atau kejawen, ruatan. Tapi sekaligus less identification gitu. Karena prinsipnya seluruh kebatinan ataupun Buddha itu ingin mereka melepaskan identite ya. Tapi itu sebenarnya jalan dari kepikuan para pikku atau dunia kebatinan. Nah, kalau itu diletakkan dalam konteks panggung, panggung itu sendiri, karya seni itu sendiri adalah sebagai satu bentuk transformasi untuk less identification. Jadi bukan, bukan melahirkan karya untuk dipegang, tapi melahirkan karya itu untuk pelepasan. Terima kasih.